Jakwiradar peristiwa aneh terjadi di salah satu tempat kos di Samarinda, Kalimantan Timur. Tidak hanya aneh, peristiwa tersebut juga mengundang banyak tanya bagi siapapun yang melihat dan mengetahuinya. Bagaimana tidak, seorang penghuni kamar kos diketahui menyimpan ratusan botol yang berisi air kencing di dalam kamarnya. Hal itu diketahui pemilik kos-kosan setelah dia mendobrak pintu salah satu kamar kos yang penghundinya kabur lantaran lama tidak bayar tunggakan sewa kamar. Video aksi mendobrak pintu kamar kos dan penemuan ratusan botol berisi air kencing itu viral di jaket maya. Sejumlah platform media sosial pun mengugahnya. Salah satunya adalah akun Memo Medsos di aplikasi Instagram. Dalam rekaman video berdurasi 19 detik itu, sang pemilik kos-kosan terkejut setelah mendobrak pintu kamar kos yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Dia mendapati ratusan botol teh bekas dengan merk yang sama berisi air kencing si penghuni di dalam kamar kos itu. Dikutip dari laman jpnn.com, pada hari Jumat 13 Mei 2022, peristiwa tidak mengenakan itu menimpa pemilik kos-kosan di sekitar Jalan Lambung Mangkurat, kecamatan Samarinda Ilir. Saking banyaknya botol berisi air kencing itu, pemilik kos-kosan sampai memindahkannya menggunakan dua buah karung dan kantong plastik besar. Jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru.